Kota Philadelphia ini didirikan oleh William Markham pada tahun 1681. Di saat itu dia dibantu oleh sepupunya yang bernama William Penn untuk merancang tata ruang di kota tersebut. Nah, tujuan dibuat tata ruang di tempat tersebut agar... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrp! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Pembahasan kita hari ini ini mungkin agak familiar. Kalian pengguna TikTok atau sosial media lain mungkin pernah melihat video-video yang akan kita bahas. Hal yang akan kita bahas ini berhubungan dengan sebuah kota yang isinya para homeless atau dengan bahasa kasarnya itu para gembel gitu ya. Orang tunawisma yang menggunakan narkoba di publik alias tempat umum. Kalau kita lihat dari video-video yang beredar di sosial media, kalian akan melihat bagaimana sosok zombie sebenarnya. Kalau misalkan kalian lihat di TV, di film, atau cerita-cerita fiksi lain, zombie akan digambarkan sebagai sosok yang serem, sebagai mayat hidup yang akan menyerang manusia. Tapi, sosok zombie yang ada di pembahasan kita kali ini, ini merupakan manusia biasa yang berada di bawah pengaruh narkoba. Dan yang anehnya, mereka lakukan ini benar-benar di depan umum. Langsung aja kita bahas nih tentang fenomena yang satu ini. Terjadi di Amerika Serikat disebut dengan kota zombie Philadelphia di sisi lain. Berbicara tentang Philadelphia, sebenarnya ini adalah sebuah kota yang cukup maju terletak di wilayah utara Amerika Serikat. Kota ini luasnya sebesar 1182 km, dan menjadi kota keempat terbesar yang ada di negara Amerika Serikat. Philadelphia sendiri, kalau kalian lihat kotanya ya, ini menggambarkan gaya arsitektur kolonial dan juga kuaker yang mencerminkan gaya abad ke-17 dan abad ke-18 yang sangat-sangat kental. Jadi bisa dikatakan kota di sana itu masih kota lama gitu. Namun, pebicaraan kita ini akan terpusat di sebuah wilayah yang terdapat di kota Philadelphia. Jadi bisa dikatakan tidak semua daerah atau tidak semua sudut kota Philadelphia terjadi fenomena yang akan kita bahas ini. Nah, jadi walaupun ada sebagian tempat yang dijuluki sebagai kota zombie, tapi ada bagian lain di Philadelphia yang masih ada orang normalnya. Dikarenakan ada sebagian daerah di Philadelphia itu terdapat zombie-zombie yang berada di bawah pengaruh narkoba ini, akhirnya menciptakan stigma bagi Philadelphia sebagai kota zombie tersebut. Jadi banyak orang yang memukul rata gitu ya. Kalau sudah mendengar kata Philadelphia, oh ini adalah kota zombie. Sebenarnya nih, Philadelphia ini pernah menjadi ibu kota Amerika Serikat sebelum akhirnya dipindahkan ke Washington DC. Dan semenjak saat itu, keadaan Philadelphia itu benar-benar mencekam. Terkhusus yang akan kita bahas salah satu wilayah di Philadelphia yang bernama Kensington Avenue. Kensington Avenue ini adalah sebuah tempat yang sedang viral-viralnya karena banyak sekali orang yang jalan ke sana hanya untuk mengabadikan atau mendokumentasi sebuah fenomena aneh yang terjadi pada masyarakat yang ada di sana, terutama pada homeless-homelessnya atau gembel-gembelnya di sana. Mereka bersikap layaknya zombie. Ini agak sedikit ironi ya. Kita tahu, di negara kita sendiri itu mengadaptasi yang namanya super-duper anti-narkoba gitu ya. Dan bahkan juga kita itu sering berkaca kepada negara luar. Ya salah satunya Amerika Serikat. Ya dengan kata simpelnya gini, netizen deh misalkan. Pasti mereka suka ngomong, wah generasi Indonesia sibuk begini, sibuk begitu. Lihat tuh negara orang sudah memikirkan hal ini semakin maju. Gimana Indonesia bisa maju, blablabla gitu. Tapi kita harus lihat juga, tidak semua hal yang ada di negara kita ini bisa dikatakan sebuah kekurangan atau kita ini berada di bawah Amerika, Eropa, dan negara-negara super power lainnya. Kita lihat masyarakat mereka ya, di dalam hal ini apa yang terjadi kepada warga Kensington Avenue itu adalah hal yang sangat ironi, yang bikin kita miris banget. Karena mereka di bawah pengaruh narkoba yang cukup parah dan hal ini udah viral banget di setiap video orang-orang tuh ada gitu ya. Dan gue yakin juga pemerintah mereka sudah menonton hal itu. Namun sampai saat sekarang ini penanganannya belum jelas. Jadi kalau kalian sekarang ke Kensington Avenue, Philadelphia, kalian akan menemukan zombie-zombie di bawah pengaruh narkoba ini. Sebenarnya Kensington Avenue ini memang bisa dikatakan adalah zona merah atau sebuah kota di Amerika Serikat yang sangat-sangat dikenal buruk. Karena di sana orang-orangnya itu dibebaskan untuk menjadi seorang pecandu dan pengedar narkoba. Dan hal inilah yang merubah kota Kensington Avenue sebagai kota zombie. Nah, di Kensington Avenue ini tidak hanya dijadikan sebagai sarang untuk narkoba baik bagi pengguna, pecandu, maupun orang-orang yang mengedarkannya gitu. Tapi di sana juga tingkat kriminalitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi jika kalian berada di daerah tersebut, pastikan kalian tidak berjalan sendiri, tidak terlihat asing, dan kalian harus benar-benar super duper hati-hati dan waspada. Karena tingkat kriminal di tempat itu benar-benar gila, geng. Jadi bisa dikatakan, daerah Philadelphia untuk saat ini menjadi salah satu daerah yang cukup ditakuti untuk dikunjungi oleh orang-orang. Jangankan wisatawan, masyarakat Amerika sendiri pun agak berpikir panjang untuk melintasi daerah ini, terutama di daerah Kensington Avenue. Memang sih ada sebagian orang yang berani gitu ya, datang untuk mendokumentasikan. Namun, sudah pasti yang akan mereka temukan adalah betapa gilanya kehidupan di sana. Benar-benar kayak neraka, geng. Orang lalu lalang nih, jual narkoba kiri kanan, langsung dipakai di situ. Dan dalam kondisi yang benar-benar nge-fly, dia berdiri di sana sambil sempoyongan gitu ya. Lalu dia jalan gak jelas, ada yang bahkan mencoba untuk menabrakkan dirinya ke mobil gitu. Dan hal tersebut benar-benar miris. Di kota Kensington ini, memang pemerintah sudah mengatakan di sana itu adalah daerah yang sangat-sangat darurat narkoba. Dan bahkan di sana menjadi pusat perputaran atau penyebaran heroin terbesar di Amerika Syarikat. Dan di tempat ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai pekerjaan. Dan mereka para pecandu-pecandu berat yang sudah tidak punya arah. Atau sudah tidak tahu membawa masa depannya tuh harus kemana gitu. Dan sudah tidak heran ya, kalau kalian berjalan di kota ini, kalian harus sangat-sangat berhati-hati. Dan terutama banget nih ya, kalian harus menggunakan alas kaki. Karena di lantai atau di jalanan, baik itu trotowar maupun di asfal jalanan Kensington Avenue, itu banyak sekali jarum suntik-jarum suntik yang berserakan. Dan itu membuktikan bagaimana tingginya dan bebasnya penggunaan narkoba di tempat tersebut. Jadi jangan heran ya geng ya, kalau kita berbicara tentang hukum dan segala macam gitu ya. Kalau di negara kita sedang ada hal yang sedikit melanggar dan tidak sesuai dengan norma gitu ya. Biasanya Amerika Serikat akan ikut campur gitu untuk urusan negara orang lain atau negara kita ini ya. Yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka buat peraturan ini ya. Contoh misalkan kayak HAM, terus juga penyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Tapi mereka sendiri sih tidak mampu menyelesaikan problem yang ada di negara mereka. Dan bahkan bisa dikatakan sumber HIV-AIDS terbesar adalah dari negara mereka sendiri. Karena penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti tidak steril gitu ya. Ya tujuannya untuk menggunakan narkoba, mereka males ganti, males buang gitu. Akhirnya dipakai berbareng-barengan, ganti-gantian. Dan itulah yang menyebabkan HIV-AIDS bagi para pecandu narkoba yang ada di Philadelphia. Dari kabar yang beredar, banyak yang mempertanyakan kenapa kok bisa gitu ya efek narkoba yang mereka gunakan ini menjadikan mereka seperti zombie. Padahal nih ya, kalau kita telah ke belakang, ada salah satu jenis narkoba yang cukup parah namanya Flaka. Nah narkoba jenis ini bisa menjadikan seseorang layaknya zombie beneran. Jadi bukan hanya dalam bentuk sikap. Kalau di Philadelphia ini rata-rata kan yang pakai heroin. Dan mereka itu benar-benar udah kecanduan, sakau parah. Dan mereka terlihat seperti zombie melalui wujud sikap gitu. Jadi sikap mereka kayak sikap zombie, kayak mayat hidup. Tetapi kalau Flaka ini berbeda banget. Efeknya adalah kepada tubuh. Tubuh kita itu kayak digrogoti oleh penyakit. Dan tiba-tiba badan kita membusuk. Tapi kita masih hidup. Benar-benar wujud seperti zombie. Jadi perbedaannya adalah apabila menggunakan Flaka, wujud fisik seperti zombie. Namun ketika kecanduan heroin dan yang lain-lain seperti yang ada di Philadelphia. Itu sikapnya seperti zombie. Ya, mudah-mudahan kalian bisa membedakan nih geng. Namun ternyata belakangan barulah diketahui gitu ya. Apa yang membuat warga Philadelphia ini menjadi seperti zombie sikapnya. Itu gara-gara mereka menggunakan narkoba. Namun dengan campuran lain. Yaitu mereka mencampurkan fentanyl dan juga silestin ke dalam narkoba mereka. Dan ada beberapa kasus yang dimana mereka itu tidak mampu membeli heroin. Mereka tidak dapat pasokan heroin gitu kan. Mereka mengganti heroin ini hanya dengan fentanyl dan silestin itu aja. Yang dia konsumsi. Karena mereka tidak mampu mendapatkan heroin. Yang menjadi salah satu narkoba paling banyak digunakan di Philadelphia ini. Sebenarnya fentanyl ini itu adalah obat peredah nyeri. Dan ini bukan sekedar meredahkan nyeri biasa geng. Biasanya itu nyerinya yang benar-benar amat-amat sakit. Dan sering sekali digunakan untuk pengidap kanker. Dan juga digunakan untuk anestesi di saat operasi. Dan cara bekerjanya obat yang satu ini adalah dengan memblokir sinyal rasa sakit pada sel saraf yang menuju otak. Jadi dibuat benar-benar kebas. Nah kenapa bisa dijadikan narkoba? Ya biasanya dikonsumsi secara berlebihan. Jadi takarannya itu dilebih-lebihkan. Sehingga itu bisa menyebabkan efek nge-fly, efek mabuk, teler, dan halusinasi. Nah lalu bagaimana bentuk fentanyl ini? Fentanyl ini sendiri itu adalah obat yang berbentuk suntikan. Atau bisa juga di dalam bentuk patch transdermal. Yang berbentuk seperti plaster atau koyo yang ditempelkan. Jadi kayak misalkan kalian punya misalkan ya fentanyl ini. Kalian tempelkan di daerah yang banyak keringat. Nah biasanya keringat kalian itu akan menyatu dengan itu. Terserap oleh kulit. Dan itulah efek yang akan kalian dapatkan. Sebenarnya untuk pembelian obat ini sendiri, fentanyl ini, itu mengharuskan memakai resep dari dokter. Jadi gak sembarangan bisa beli. Dan obat ini tergolong sebagai obat keras dan penggunaannya harus juga diresepkan oleh dokter. Efek samping dari silastin ini adalah yaitu rasa kantuk yang berlebihan. Terus kita itu bisa diare, lalu menyebabkan otak kita depresi dan gelisah. Sehingga memunculkan ruam-ruam pada kulit. Jadi kayak orang HIV, ruam-ruam kulit. Nah jadi emang obat ini sebenarnya tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang yang tidak memiliki penyakit atas dasar tujuan penciptaan obat tersebut. Jadi kalau orang menggunakan tanpa ada penyakit apapun gitu ya, digunakan dalam dosis yang banyak gitu. Yang takerannya lebih daripada dosis sebenarnya. Otomatis itu akan menjadi narkoba yang cukup berbahaya. Sekarang kita bahas nih geng ya, pertanyaan dari banyak orang. Kenapa sih orang-orang di Kensington Avenue itu dibiarkan seperti itu aja. Sehingga menyebabkan nama dari kota Philadelphia menjadi buruk. Jadi stereotipenya tuh udah pengguna narkoba aja gitu. Kalau berasal dari Philadelphia. Sebenarnya para pemakaian narkoba disini tidak ditangkap atau tidak ditangani oleh pemerintah. Itu karena tempat ini menjadi daerah yang digunakan oleh pemerintah untuk rehabilitasi para pengguna narkoba tadinya. Dan ini menjadi salah satu tempat atau wilayah terbesar di Amerika Serikat untuk rehabilitasi para pecandu atau pengguna narkoba. Jadi program dari pemerintah ini sebenarnya mereka itu memang membiarkan para pecandu-pecandu ini tetap menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Tetapi hari demi hari dosis yang diberikan atau dosis yang disediakan di daerah rehabilitasi tersebut lama-kelamaan makin dikurangkan. Nah ini gak heran juga ya geng. Karena gini seorang pecandu itu bisa dikatakan mereka itu akan sangat sulit untuk melepaskan narkoba tersebut. Karena mereka udah kecanduan, udah harus atau ketergantungan dengan narkoba tersebut. Jadi salah satu cara untuk merehabilitasi orang dengan kecanduan berat ini adalah dengan tetap memberi narkoba tersebut namun akan dikurangi sedikit demi sedikit sampai pada endingnya dia itu tidak membutuhkan lagi atau tidak ada keinginan lagi untuk memakai narkoba tersebut. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan bukan berarti orang-orang yang terlihat seperti gembel atau homeless yang dimana mereka ya sudah jelas para pecandu gitu ya. Jadi mereka itu gak semerta-merta sebenarnya dilepas gitu aja oleh pihak kepolisian. Mereka tetap dipantau. Setiap harinya ada polisi yang berpatroli melihat mereka dipantau gitu ya. Terus juga ada dokternya yang misalkan ada salah satu pasiennya lah gitu. Yang dilepaskan atau yang dibiarkan untuk tidur atau ngemper di trotoar-trotoar gitu. Nah itu ada yang tetap kontrol gitu ya. Yang memperhatikan apakah dia sudah cukup bisa melupakan narkoba setelah dosisnya dikurangi hari demi hari. Nah namun ironinya nih geng ya. Di Kensington, Philadelphia ini itu gak cuma pecandu yang berada di sana. Banyak juga yang memang benar-benar tunawisma, homeless atau gembel-gembel gitu ya. Dan juga para pemulung-pemulung gitu. Yang akhirnya ya terasingkan ke pinggiran kota tersebut. Karena mereka juga gak punya tempat tinggal. Nah akhirnya mereka yang bergabung atau berbaur dengan para pecandu yang lain itu malah terpengaruh juga. Dan dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat yang gak tau ya apa gak sadar atau sengaja mengebiarin gitu ya. Gembel-gembel atau para pemulung, para tunawisma yang sebenarnya tadinya tidak menggunakan narkoba akhirnya terpengaruh untuk menggunakan narkoba. Karena di lingkungan mereka terdapat banyak pemakai yang berada di sana dengan tujuan rehabilitasi dari pemerintah. Lalu setiap harinya pemerintah selalu menghimbau warga yang ada di sana atau orang-orang yang berada di pinggiran jalan Kensington Avenue tersebut untuk tidak terpengaruh dengan narkoba dan mengurangi kontak dengan orang-orang yang terdeteksi atau terlihat sebagai pengguna. Karena kenapa? Apabila mereka tidak hati-hati maka mereka bisa tertular HIV. Karena memang sudah dikatakan banyak dari para pecandu yang berada di Kensington Avenue itu sudah terjangkit virus HIV AIDS. Berbicara tentang kriminalitas di Kensington Avenue itu gak usah ditanyain. Namanya orang sakau ya kayaknya. Mereka membutuhkan asupan untuk bisa menggunakan narkoba. Otomatis mereka itu bakal melakukan banyak cara atau berbagai hal akan dihalalkan gitu. Makanya banyak kejadian-kejadian kriminal di sana. Dan banyak juga setiap harinya ditemukan mayat-mayat overdosis. Jadi mungkin misalkan sore ini nih kita melihat seseorang ya dia berjalan nge-fly kayak zombie gitu ya. Dan bertingkah yang sangat aneh. Keesokan paginya pada pagi hari kita akan menemukan orang tersebut itu sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan mulut berbusa alias overdosis. Dan bisa dikatakan kasus orang meninggal di Philadelphia itu hampir 70% gara-gara kecandua narkoba dan overdosis. Bahkan jumlah nyawa yang sudah melayang atau orang yang sudah meninggal gara-gara overdosis itu lebih banyak daripada orang yang meninggal karena kasus pembunuhan di Amerika Serikat. Dan yang paling menyedihkan kita bisa menemukan banyak sekali anak-anak di bawah umur di sana. Anak-anak muda, teenager-teenager yang mungkin kabur dari rumah akhirnya kecandua narkoba gara-gara pertemanan dan berada di sana. Lalu mereka ya gak kerja. Otomatis mereka tidak mempunyai uang untuk terus-menerus membeli asupan narkoba mereka. Otomatis mereka harus bekerja dan mencari uang. Dan kalian tahu apa kerjaan daripada anak-anak di bawah umur ini? Mereka menjadi seorang pekerja seks komersial untuk mendapatkan uang, disitu bisa makan, dan juga bisa menikmati narkoba untuk setiap harinya. Sedih banget ya. Berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau seseorang punya anak kecil, cewek gitu ya, atau cowok lah. Mereka akan menggendong anak mereka itu dan mereka akan berkeliling-keliling untuk mengemis. Dan anak yang digendong itu ya menjadi salah satu penyedap atau pelengkap agar orang semakin sedih, hibah hati, dan memberikan uang gitu ya. Yang itu yang banyak kita temukan di negara kita Indonesia. Nah, kalau di kasus Philadelphia ini, ini beda. Banyak dari mereka yang akhirnya menitipkan anak-anak mereka entah kepada siapa. Baik itu tetangga, mungkin orang baru gitu, dititipin. Supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja mencari uang dengan cara menjual diri. Atau juga mungkin mencari belas kasih dari orang lain. Dan juga ada yang menjadi pedagang narkoba juga untuk bisa uangnya itu untuk beli narkoba lagi. Jadi itu benar-benar kayak mereka tuh menitipkan anak-anak mereka kepada tetangga atau orang-orang yang baru mereka kenal. Lalu mereka akan berjalan berkeliling mencari uang atau mengemis atau mungkin menjual narkoba tersebut. Dan kalau kalian lihat di videonya, kota Kensington Avenue Philadelphia ini benar-benar kotor. Seperti kota mati yang tidak pernah dibersihkan. Lalu setiap warga di sana itu juga melakukan interaksi ya. Jadi mereka satu sama lain tuh saling ngobrol gitu geng. Ada yang ketemu sama siapa, terus ngobrol, membahas sesuatu. Tapi rata-rata yang mereka bahas adalah seputar pengalaman mereka menjadi seorang pecandu. Mereka akan berbagi informasi tentang obat apa yang paling bagus untuk digunakan. Mereka akan bertukar informasi siapa penyedia barang dan bagaimana caranya membeli barang tersebut. Dan juga harga serta lain-lain. Dan bahkan mungkin ada yang menjadi mafianya juga di sana. Nah lalu mereka tidak jarang juga berbicara tentang nasib miskin mereka. Mereka sering mempertanyakan kemana arah mereka harus pergi. Apakah mereka akan mati di tempat kotor tersebut. Ataukah mereka suatu hari akan berubah gitu. Nah lalu nih geng ya, ada salah satu warga keturunan Indonesia yang bernama Sharif. Dia tinggal di Philadelphia. Nah dia sempat mengatakan kayak gini. Kebetulan Kensington Avenue itu di wilayah North katanya. Jadi itu sebenarnya jalanan sekitar 6 blok mungkin 2 meter persegi itu memang kawasan orang-orang yang bercampur. Pada saat meliput dia lihat saya matanya dan saya dilempari botol tepat di mobil saya. Dan Sharif ini juga sempat membagikan sebuah dokumentasi hasil perjalanan dia ke Kensington di saat itu. Dia memasukkan ke dalam channel Youtubenya gitu ya. Bagaimana keadaan wilayah Kensington ini yang benar-benar terlihat sangat miris. Nah banyak orang yang sempoyongan, tidur di pinggir jalan dan bahkan ada beberapa mayat yang overdosis. Nah namun walaupun mereka adalah pecandu yang menakutkan. Tapi tidak semua dari mereka melakukan tindakan kriminal. Lalu sementara itu upaya pemerintah setempat untuk mengurangi warganya yang terdampar di jalanan adalah dengan menyediakan penampungan atau tempat tinggal khusus bagi para pecandu narkoba tersebut. Namun demikian masih banyak para pecandu yang tidak mau tinggal di penampungan dan memilih untuk mendirikan tenda-tenda di pinggir jalan gitu ya. Hal inilah yang membuat kawasan di Kensington itu jadi terlihat sangat kumuh. Lalu hal yang membuat mereka semakin ramai, semakin banyak keberadaannya itu gara-gara banyaknya masyarakat yang peduli dengan mereka. Banyaknya orang-orang yang mau memberikan bantuan kepada para pecandu yang ada di sana. Ini fenomenanya persis kayak yang terjadi di negara kita. Contohnya kayak misalkan orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan. Pemerintah sudah mengingatkan gitu kan, jangan pernah memberikan, ya bahasa halusnya memberikan sedekah gitu ya. Sebenarnya tidak ada salahnya. Nah namun di sebagian kasus, ini malah membuat orang-orang tersebut jadi manja. Dan bahkan mereka berkomunitas membuat perkumpulan para pengemis untuk disebarkan di beberapa titik dan melakukan minta-minta. Nah ini makanya yang terjadi di Kensington, Philadelphia itu mirip sekali dengan yang terjadi di negara kita. Bedanya di sana pecandu gitu ya. Bukan orang males, di sana tuh pecandu yang akhirnya lebih memilih untuk tinggal di pinggir jalan agar bisa mendapatkan bantuan atau belas kasihan dari orang-orang yang ada di sana. Oke sekarang gue pengen ngajak kalian untuk membahas tentang sejarah kota Philadelphia ini. Kota Philadelphia ini didirikan oleh William Markham pada tahun 1681. Di saat itu dia dibantu oleh sepupunya yang bernama William Penn untuk merancang tata ruang di kota tersebut. Nah tujuan dibuat tata ruang di tempat tersebut agar kota ini dapat dengan layak ditinggali oleh para penduduk dan juga ekosistem dan kawasan hijaunya itu jadi lebih tertata gitu. Jadi gak semuanya jadi pemukiman. Dan di saat itu kota ini memang ditata sedemikian rupa untuk menyunjung tinggi cita-cita kaum quaker atau dengan kata lain perkumpulan agama sahabat. Philadelphia ini memang dikenal sebagai kota yang cukup toleran dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Amerika Serikat. Jadi jangan heran ya kalau para pecandu aja tuh masih mendapatkan bantuan dari warga-warga sekitar. Para pemerintah yang ada di kota Philadelphia ini dengan sangat terbuka menerima imigran Katolik, Roma, dan juga Yahudi ketika tidak ada wilayah koloni Inggris di Amerika Serikat yang mau melakukan hal tersebut. Dan Philadelphia ini menjadi salah satu kota yang mendukung masyarakat kulit hitam untuk menentang perbudakan. Dan menurut beberapa kisah nih ya, masyarakat Philadelphia itu banyak sekali menyembunyikan para budak yang melarikan diri semasa zaman perbudakan masih lazim dilakukan di Amerika Serikat. Sebelum terjadinya perang saudara di Amerika, kota ini telah memperlakukan kebebasan sipil bagi masyarakat yang tinggal dan menetap di sana. Bagi masyarakat kulit hitam yang di saat itu masih terhitung sebagai budak, mereka itu diberikan pekerjaan yang layak dan juga diberikan kebebasan tanpa adanya kekerasan ataupun paksaan yang menyengsarakan mereka. Philadelphia sendiri sebenarnya pernah ditunjuk sebagai ibu kota Amerika Serikat pada tahun 1790 ketika terjadinya konvensi konstitusional dilaksanakan dan ketika penetapan konstitusi. Nah jumlah penduduk kota Philadelphia ini sebanyak 1,6 juta jiwa. Pada tahun 1990, kota ini juga menjadi tempat diselenggarakannya Kongres Kontinental I di tahun 1774 dan juga Kongres Kontinental II pada tahun 1775. Kalau kalian berkunjung ke Philadelphia itu masih sangat banyak gitu ya bangunan-bangunan tua yang memiliki gaya arsitektur yang sangat indah dan juga jarang ditemukan di kota-kota lain. Salah satu jalan tertua yang masih beroperasi hingga sekarang itu bernama Alfred Ely. Dan juga Benjamin Franklin itu menetapkan beberapa bangunan penting berada di kota Philadelphia. Misalkan seperti perpustakaan bebas pertama, terus rumah sakit milik negara yang pertama, dan juga perkumpulan masyarakat filosofi Amerika. Jadi semuanya itu diletakkan di Philadelphia. Jadi kota yang satu ini sebenarnya cukup bersejarah. Kalau sekarang kita dengar New York adalah kota yang cukup harum namanya di Amerika Serikat. Nah sebenarnya pada zaman dahulu, Philadelphia lah yang sempat mengungguli New York sebagai kota paling berpengaruh di Amerika Serikat. Yang memberi kontribusi ekonomi dan juga pembangunan yang sangat penting. Nah kota ini menjadi pusat keuangan pertama dan sistem perbankan negara di Amerika Serikat. Sebelum akhirnya diambil alih oleh New York pada tahun 1850-an. Nah jadi gitu ya geng ya, sejarah dari kota Philadelphia. Apa yang kita lihat sekarang ini merupakan sebuah kehancuran yang disebabkan oleh masyarakat modern. Padahal pada zaman dahulu, Philadelphia ini termasuk ke dalam salah satu kota yang terhitung sangat penting. Atau kota yang bisa dikatakan sangat dibanggakan oleh masyarakat Amerika Serikat. Namun sayangnya sekarang dirusak oleh para pecandu narkoba.